Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amlin E Apa kabar semuanya Semoga kalian dalam keadaan sehat Baik Tidak ada masalah sedikit pun Amin amin Pada kali ini Kita mau Berlibur di puncak Well sebenarnya gak liburan sih Sebenarnya lebih ke Kita menghadiri acara temanku Yang memang di dekatnya itu di puncak Jadi kita sekalian aja deh Nginep Dan akhirnya Kita memutuskan Untuk memilih stay Di bagian puncak atas Jadi kalian harus ikutin Terus video ini Karena kita akan mengupas Tuntas tentang hotel ini Oke So Kalian siapin Energi kalian Karena aku akan ngebahas Grand Metro Hotel Harganya oke banget Fasilitasnya oke banget Pokoknya Sabungannya oke guys Nah ini Kalian bisa lihat Di area depan Lobby Itu disediakan Jadi kita harus tetap Mematuhi Mematuhi Prokes Dan disini Untuk parkirannya Memang Tidak Begitu besar ya guys Karena memang Hotelnya juga Bukan hotel yang besar Banget Gitu Cuman menurut kita Untuk Space parkiran segitu Dengan ukuran hotel yang Segini Itu udah pas banget kok Nah ini Kalian bisa lihat Area lobbynya Disitu ada banyak banget Kursi-kursi Jadi Buat pengunjung yang mau Nunggu Waktu check in Bisa duduk Dan disitu juga ada Snack corner Jadi kalau Misalnya kalian butuh snack Kalian Bisa Langsung beli disitu Nah ini Favorit Favorit spot aku nih Favorit spot aku Jadi ini Ceritanya kayak Mini bar gitu Ada bangku-bangkunya Banyak juga Disini kita bisa lihat Pemandangan Puncak atas Dari kiri sampai kanan Ibaratnya kayak 180 derajat lah ya Jadi kita bisa lihat Pemandangan Gunung Yang Tidak terbatas Asik Di bawah Ini ada kolam renang Jadi ini kita udah Sampai Di hotel Hotelnya namanya Grand Metro Dia letaknya di Dimana ini mah ada Letaknya Posisi ini Di tengah Terus tuh kita Dapet promo Dari kredit card Kredit cardnya itu pun Kredit card temen Jadi kita kayak Yang harusnya Kamar ini berapa Jadinya cuma bayar Rp322.000 Gitu Harganya harusnya lebih Harganya oke sih Maksudnya untuk kamar Kamarnya Lokasinya Iya Tapi Logiknya Di arah sini Harga lebih mahal Iya Biasanya ya Terus tempatnya juga Enak Di sini Ada menu Macem-macem Tuh Tampaknya keluar Lucu juga Ntar kita Ntar kita Kasih tau Menunya Masih worth it Banget ini Di depan Tadi kan kita Udah kasih Cuplikannya ya Itu bagus banget Yang di outdoor Yang tadi Bagus banget Terus Di Di bawah itu Ada kolam renang Jadi Ini tuh Sebenernya konsepnya Kayak hotelnya Gak gede-gede banget Yang ada Hotelnya ya Minimalis Tapi Bagus Ini kita baru mau masuk kamar Manji Lihatnya gimana Tuh Ada apa Macam-macam Pasti Ini tempatnya lucu Tuh Ini Ada yang panas Air digi Tempatnya di bawah itu Ada Buat Cuci gigi Sikat gigi Sikat gigi Ya Dapat shower cap Dapat ini Sikat gigi Dapat satu tangan Ntar Taruh lagi Ada tisu Lagi juga Tisu Ini Perannya Juga pas Gapap Tapi lucu Sikat gigi Kaya bisa mandi Ada tuh Loe chong Yuga Chambung Mandi Sama Soup Soup Subit Sabon Sabon Coba nilain Tidak Dabang 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 Tawagnya ada dua Dabang Dua Sama ada satu Buat Dabang Dabang Ini untuk kakinya Habis mandi Habis keluar dari kamar mandi Nih Nih Ada lagi tuh Gapal nih tuh Buat baju Nih lucu nih Style-nya lucu Sama ada si Jada tuh Masya Allah tuh Buat salat Ada anak kiblat juga Iya Ada bilu Tapi gak tau ini bilu Dibake Sayangnya Ini dua bilu Pas buat aku Buat di kaki Lihat TV-nya ada apa nih Disini area meja Kalau misalnya kalian mau kerja Bisa disini Kacanya juga gede banget 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 Nah ini keseluruhan ruangannya Kayak begini nih Kita lihat coba Ini TV-nya udah TV cable Luang Ada channel-nya Yang-yang-yang disitu Coba lagi BBM ya BBM ya Oh iya Berarti channel-nya disini Ini belum TV cable ya guys Nah ini kita dapet nih Ada Wi-Fi Untuk Wi-Fi Kita gak tau sih Sebenernya kecepatan itu Semana Cuman coba dulu ya Coba kita buka Instagram Kita liat Kira-kira dia bisa ke-refresh Loh Aku gak dapet Langsung ilang Kamu ilang gak Kalau di kamu gak Gak ilang sama sekali Gak ilang Tapi slow Tadi cepat di luar Di luar Tadi cepat banget Disini slow Untuk Wi-Fi Disini Wi-Fi-nya kurang guys Kurang Kurang kencang ya Mada Oh untuk menu Bentar Aku kasih tau dulu Untuk menu-nya ya Nih Untuk menu-nya Harganya pun Masih make sense banget loh Nasi goreng Soto ayam Ayam geprek Tuh Masih oke Besok buntut Chicken nugget Masih oke banget loh ini Bandrek Ya menu-nya sebenernya Kalau dibilang variatif Ini variatif kok Cuman bukan yang banyak-banyak banget gitu Mana tuh? Bang Mana lo mau ada AC? Ada AC enggak? Coba cari ada AC-nya enggak? Enggak ada AC Berarti kamar enggak ada AC Iya enggak ada AC Tapi adem He-he Adem banget ya Iya enggak gerah Pasti malam juga dingin Iya enak nih kayaknya yang Hehehe Wah kita pertama kali nih enggak ada AC Kamarnya Enggak pernah lihat Tapi syakab enggak apa-apa Enggak Enggak arah yang banas-banas-banat Bener Tapi ini adem udah dingin ya Iya Apa ini ACnya Enggak juga Masihnya di AC ya? Mungkin ya ini kayak Semua di satu kontrolnya Enggak Masa iya Tapi florenya dingin Iya dingin Emang dingin Waduh Masih sepi banget nih Masya Allah Komperenang Komperenangnya Minimalis Tapi cantik banget Masya Allah Aku barusan banget nih guys Sekelar mandi Jadi sekarang aku mau Siap-siap Sarapannya jam 7 Sampai jam 9 So aku pengen Bener-bener Sarapan dari awal Karena Biar bisa nge-shotnya Kalau misalnya Aku kesiangan Pasti nanti Biar bisa nge-shot deh Yeay Ikutin aku ya guys Ayo kita sana Restoran Diri-diri Satu guys Nah Kita udah sampe Let's go Mari kita Diri Diri Jadi disini Ada pupur Berserta Topping-toppingnya Dan Mping Terus disitu juga ada Buah potong Pepaya Kalau gak salah ya Sampai semangka Nah Terus disini juga ada Puding Dan flanya Ada Bulu kukus Tadi Ada section roti Ada Section cereal Dan minum-minuman Minumannya ini Ada infused water Orange juice Sama air mineral Disana ada Life cooking Life cooking omelette Gitu Nah Abis itu Kita bakalan lihat Ke buffet menu utamanya Disini ada Nasi putih Nasi kuning Ada Pihun Ada Cah Apa nih Buncis apa Kacang panjang gitu Aku lupa Terus ini ada Ayam kecap Ada Bakwan jagung Disitu juga ada Sambal juga Dan ada Kerupuk Nah Bisa kalian lihat nih Disini View dari restorannya Kayak apa Ya Allah Masya Allah Bagus banget ya Ya ampun Gimana gak betah Coba Kalau kayak gini caranya Ini namanya Breakfast with a View Ya Allah Masya Allah Tabarakawa Aku ambil Coco Crunch Lihat pemanangannya Guys Ya Allah Masya Allah Gunung Nah untuk sarapannya Aku ambil Ada Ayamnya Ada Tungis Buncis Ada Bihun Bakwan jagung Di dalam sini ada sambal Ini kerupanya Mari kita makan Bismillahirrahmanirrahim Suasananya asri banget sih Parah Enak Jadi paling inap lagi deh Disini First bite Aduh Makan Dengan pemandangan guys Kayaknya kalian harus Inap disini At least once for a lifetime lah Setali ada nyobain Hmm Hmm Bakwan jagung Hmm 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 Mada ambil roti Ambil semangka Ada omelette Dan nasi kuning juga Iya Happy gak? Hmm Hehehe 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 Halo Assalamualaikum guys Apa kabar? Tuh yuk Kita udah habis sarapan Hmm Enak banget Mau jalan-jalan Mau lihat jalannya gimana? Ayo 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 Tapi bahaya Enggak bisa Samping-samping ayo Ayo Bahaya juga Ya udah Ayo 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 Waktu naik mobil Ayo 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 Seru banget Seru banget Seru banget Gila Kita gak nyangka Maksudnya kita ke puncak Dapet a lot of experience Iya Banyak banget Ini banyak banget Bagus Kameran sama teman di party Itu habis nikahan Bener Nah itu di hotel juga Seru Aku semalam nonton bola juga Itu Kita bagi juga sarapan Enak banget Sampai itu Berutnya Gede Udah Full Terus Aduh Seru banget Mungkin kita habis Check out Mungkin kita jalan-jalan lagi Iya Kita jalan-jalan Sama teman-teman Yang sama kita Naik mobil Waktu kita mau udah pulang Kita mungkin Karena makan Apa yang lain Gitu Apa tempat yang lain Biar lihat Saya mau Kita Yeah Ya Aku K France K Ya Aku Aku selamat menikmati